Itu sebetulnya apa sih bedanya sama kalau anak itu merengek biasa perbedaannya itu di mana. Nah nanti semuanya akan dibahas oleh narasumber kita yang tentunya sangat pakar ya di bidang ini. Jadi diingetin lagi nih teman-temannya, rekan-rekannya siapapun itu untuk join. Karena ilmu itu walaupun kadang tidak bermanfaat untuk diri sendiri tapi pasti bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Namanya juga ilmu ya, tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Makanya selalu stay terus ya, selalu semangat untuk ngikutin training-trainingnya. Oke, kita nggak mau berlama-lama langsung saja yuk kita sambut narasumber kita untuk malam hari ini. Siapa dia? Yuk sama-sama kita panggilkan, berikan virtual applause kepada narasumber kita. Ibu Firesta Farizal, Master of Psychology Psychology. Halo, selamat malam Bu Eta. Halo, selamat malam Bu Eta. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih Bu. Berjumpa lagi ya Bu ya? Iya, jumpa lagi ya Alhamdulillah ya Bu Ernie. Senang banget nih malam ini juga bisa bertemu lagi ya sama Yusana Family. Semua apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia ini Bu Ernie ya mungkin ya? Yes, betul-betul Bu, di seluruh Indonesia. Baik, saya persilahkan buat Bu Eta gitu ya. Mungkin kalau yang sering mengikuti Zoom training kita mungkin beberapa kali Yusana Family sudah pernah ya mengikuti kelasnya Bu Eta sebelumnya. Nah, tapi nanti boleh Bu Eta perkenalkan singkat juga ya Bu ya backgroundnya buat Yusana Family mungkin yang belum pernah mengikuti sesi sebelumnya. Oke, baik, oke. Halo Bapak Ibu semua, selamat malam. Ini kita pakai ini ya background Korea kenapa nih Bu Ernie? Iya, ini kita program spesial nih Bu. Untuk tahun ini Yusana tuh punya program yang sangat spesial. Jadi dibayari gratis Bu gitu ya. Cuman tentu ya kalau namanya gratis ada syarat ketentuan ya Bu ya pastinya ya gitu. Cuman ini gratis dibayari tiga hari dua malam Bu. Sampai fisanya juga digurusin nih ke Korea gitu. Oke, jadi bisa nih Bapak Ibu semua pandang-pandangin ya supaya makin termasih gitu ya Bu Ernie ya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Saya langsung mulai ya Bu Ernie ya. Yes, silahkan Bu. Oke, baik. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Oke, saya izin share spesial dulu ya sebentar. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai topik yang menurut saya penting banget untuk kita pahami bersama-sama. Karena ini juga jadi salah satu hal yang sering sekali ditanyakan oleh orang tua ketika saya praktik sebagai sekolah anak ya. Nah sebelum kita bahas materinya, saya mau kenalan dulu dengan Bapak Ibu semua ya. Perkenalkan saya Firasa Farizal, antropik psikolog, saya adalah psikolog klinis anak dan remaja. Biasanya dipanggilnya, panggilannya Eta ya, Ibu Eta boleh, Mbak Eta boleh, Kak Eta boleh ya Bu Ernie ya. Iya, iya, sopuk. Oke, ya kebetulan saya juga adalah direktur di Mentari Anakku. Mentari Anakku adalah klinis psikologi dan pusat terapi anak. Nah, lalu sampai saat ini juga masih beberapa kali diminta untuk jadi dosen pembimbing, pemuji gitu ya di Magister Psikologi, Profesi Psikologi Unika Atma Jaya. Kebetulan juga memanage sebuah sekolah namanya TK Islam Ladila. Lalu ya seperti ini menjadi pembicara di seminar, webinar, training, workshop, dan lain-lain ya. Saya S1-nya di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, S2-nya Magister Profesi Klinis Anak di Universitas Indonesia. Kalau Bapak sama Ibu mau kenalan lebih lanjut, boleh sapa-sapa saya di Instagram saya di Kirasa Farizal. Atau boleh juga lihat-lihat klinis saya di Mentari Anakku. Oke, dan selain ini ya saya juga adalah Ibu dari dua anak. Jadi kita sesama orang tua nih Bapak-Ibu ya, yang mana biasanya kalau orang tua pasti nih melewati masa-masa atau fase-fase anak nih tantrum, Bu Ernie. Oke, baik Bapak-Ibu semua. Nah, sekarang kita cari tahu sebetulnya tantrum atau sebetulnya nama lengkapnya ya. Tantrum itu nama panggilan, nama lengkapnya adalah temper tantrum. Apakah temper tantrum itu apa sih gitu ya. Nah, temper tantrum itu adalah sebetulnya ledakan emosi. Jadi kita bayangkan bahwa emosinya meledak gitu ya. Bukan cuma, ya kan sebagai manusia, pastinya kita merasakan berbagai macam emosi. Nah, tapi ini ketika dinamakan dengan tantrum adalah ledakan emosi. Ya, yang terjadi pada anak-anak ditandai dengan sejumlah perilaku. Mulai dari menangis, menjerit, teriak, guling-guling. Atau pada beberapa kasus juga ada yang memukul, menendang, jadi menyakiti orang lain atau menyakiti dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tantrum, ini cukup wajar terjadi di anak-anak usia 1-3 tahun sebetulnya nih Bapak-Ibu. Oke. Kenapa wajar terjadi itu kenapa ya? Karena pertama, sebetulnya anak di usia tersebut masih terbatas. Keterampilannya adalah memahami dan mengekspresikan emosi. Jadi baru mulai berkembang ya. Belum juga dibarengi dengan kemampuan bahasa yang cukup kompleks gitu ya. Kalau kita bayangkan anak 1-3 tahun, sudah bisa sih bicara, tapi mungkin perbendaraan kata atau kompleksitas bahasanya belum selengkap kita. Sehingga kadang-kadang mereka sulit untuk memperbalitasi sebetulnya apa yang mereka rasakan. Ya, yang pertama adalah itu. Oke. Dan belum paham juga ini yang aku rasain itu apa nih sebenarnya. Karena memang kadang-kadang kita merasakan emosi itu enggak cuma satu. Di satu saat yang bersamaan. Misalnya nih, ada anak yang mainannya direbut misalnya sama temannya. Ada keselnya, ada marahnya, ada kecewanya mungkin. Karena kenapa kok teman aku ngerebut itu. Nah, itu sesuatu yang belum mereka bisa paham. Ya, lalu kedua, anak di usia tersebut sedang ada di masa perkembangan yang dinamakan perkembangan sosial emosionalnya lagi ada di tahap konflik otonomi versus shame and doubt namanya. Maksudnya apa? Jadi, anak-anak di umur segini nih, umur sekitar 2 tahunan gitu ya, mereka lagi mau menunjukkan otonominya. Nah, jadi Bapak-Ibu bayangkan bahwa kalau kita punya anak bayi ya, bayi dari lahir sampai kira-kira 1 tahun kan bergantung sekali ya sama kita sebagai orang tuanya. Mereka belum bisa nih melakukan banyak hal sendiri, masih butuh dibantu. Ya, haus, apa namanya, belum bisa ambil sendiri gitu ya. Mau makan belum bisa ngambil sendiri gitu. Semuanya butuh dibantu sama orang tuanya. Nah, mulai 1 tahun ke atas, anak mulai merasakan bahwa, oh, ternyata ada banyak hal yang bisa aku lakukan sendiri. Aku bisa jalan ke ujung ruangan sana, aku bisa ambil gelas sendiri, aku bisa minum sendiri pakai gelas aku, aku bisa ambil makanan yang aku mau. Aku ternyata punya banyak kemampuan, aku ternyata terpisah dari orang tuaku. Aku ternyata bisa melakukan semua hal, bukan semua hal, banyak hal sendiri gitu ya. Makanya kalau kita perhatikan anak-anak umur mulai ini 2 tahunan gitu kan ya, pengen apa-apanya biasanya sendiri. Mau suap makanan sendiri gitu ya, mau makan baju sendiri gitu kan. Nah, karena memang lagi di masa itu. Nah, sehingga biasanya mereka juga nggak terlalu suka kalau disuruh gitu ya. Jadi misalnya nggak suka kalau tiba-tiba lagi main, adek mandi yuk gitu. Nah, hal kecil seperti itu bisa jadi terbikir anak tantrum, misalnya gitu ya. Karena kenapa? Kok aku nggak menentukan, aku mau aku yang menentukan, nggak mau, nggak mau mandi gitu ya. Maunya main gitu kan, itu kan aku yang menentukan. Makanya biasanya kita ubah nih track-nya, bukan kita kasih instruksi, tapi kita kasih pilihan. Nah, adek-adek mau mandi sama ibu apa sama ayah? Mau mandi pakai bebek-bebek kan apa mobil-mobilan gitu ya. Sehingga anak memilih. Jadi tetap nih kita fasilitasi kebutuhan dia untuk menunjukkan otonomi. Nah, lalu anak juga bisa jadi tantrum karena ingin mengembangkan kemandiriannya. Itu tadi ya, dia ingin merasanya bisa, pengennya dipercaya gitu ya. Pengen ngetes bahwa dia bisa nggak ya melakukan hal tersebut gitu. Dan mereka baru tahu bahwa apa yang mereka lakukan ternyata bisa mempengaruhi apa yang orang lain lakukan. Kalau aku terdia, ternyata mama datang. Kalau aku nangis dan guling-guling, ternyata aku bisa dikasih instruksi. Misalnya gitu ya, ini contoh aja. Jadi tantrum sebetulnya adalah salah satu cara yang anak gunakan untuk menunjukkan apa yang dia rasakan. Karena memang masih ada keterbatasan dalam cara mengekspresikan emosi tertentu. Oke, kenapa nggak bisa di next? Bentar ya. Nah, oke. Nah, penyebab-penyebab tantrum apa? Pertama, bapak-ibu kita tahu bahwa setiap anak berbeda-beda ya. Penyentramannya masing-masing dan punya windows of tolerance-nya masing-masing. Jadi, kalau misalnya kita bilang, kenapa sih dia kayak gitu aja? Marah anak lain, gue kayak gitu nggak marah? Nah, karena kita tahu bahwa setiap anak berbeda-beda. Lalu kedua, kondisi-kondisi fisik seperti lapar, stress, lelah, overstimulation, gitu ya, melalui ngantuk, gitu ya. Itu bisa jadi pemicu yang paling sering yang membuat anak semakin sudah tentu bisa meregulasi emosinya. Lalu yang ketiga adalah situasi yang tidak dapat diatasi. Jadi, misalnya di usia toddler nih, direbut mainannya atau diajak berhenti main karena waktu main udah habis. Sudah nggak mainnya, sekarang kita harus makan, wah bisa ngamuk tuh misalnya gitu ya. Nah, lalu ketika memang dia menghadapi emosi-emosi yang besar. Jadi, takut sekali, malu sekali, cemas sekali, marah sekali, gitu ya, bisa muncul tetan berbeda. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah, Bapak-Ibu? Pertama, tentunya kita berusaha untuk kurangi situasi yang stress tadi itu. Kita bisa pelajari nih, bahwa, oh, nih kalau lapar, kalau ngantuk, kalau lelah, itu atau kalau terlalu capek melakukan banyak aktivitas, bisa jadi tadi rentang windows of tolerance-nya pendek nih. Sehingga ada hal yang tadinya sebetulnya biasa aja bisa jadi memicu tantrum, gitu ya. Lalu, kedua yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk tune in sama perasaan anak. Kita berusahakan untuk samakan frekuensi, belajar untuk peka. Ya, kalau kita bisa peka terhadap apa perasaannya, kita biasanya bisa ngira-ngira. Kapan ya emosi yang kuat akan muncul, sehingga sebelum pada akhirnya meledak, kita bisa bantu dulu untuk mengatur emosi yang sulit. Lalu ketiga, perhatikan pemicu. Agar kita bisa membuat perencanaan sebelumnya. Misalnya kita tahu nih bahwa, oh, kemarin terakhir nih yang seringkali bikin dia tantrum, kalau kita ajak ke supermarket, terus memang di waktu siang-siang, karena itu adalah jam tidur siangnya, misalnya gitu. Nah, jadi sekarang kalau mau ngajak ke supermarket, mendingan tidur siang dulu deh, perginya sore-sore aja, misalnya gitu ya. Jadi kita modifikasi situasinya. Lalu kita ajarkan anak untuk komunikasikan perasaan. Nah, beri nama dan ajak memikirkan apa penyebab perasaan itu muncul dan apa yang bisa dilakukan berbeda. Jadi, Bapak-Ibu, kalau kita pahami gitu ya, otak kita kan ada kanan sama kiri. Otak bagian kanan sangat mudah merespon emosi. Otak bagian kiri itu ya logika, kata-kata, struktur. Nah, ketika memang lagi dikuasai sama emosi yang besar, dia akan bisa lebih regulated gitu ya, kalau terhubung nih antara otak kanan sama otak kirinya. Dia merasakan sesuatu, terus kita namakan. Iya, nak, bunda tahu. Marah sekali rasanya ya. Lagi asik-asik main, tiba-tiba bunda suruh mandi gitu. Itu membuat anak jadi sinkron. Ada integrasinya antara kanan sama kiri, sehingga biasanya membantu dia jadinya lebih tenang. Dia tahu apa yang dia rasakan itu apa namanya. Gitu kan, ya. Oke, nah, lalu jadwal dan rutinitas. Salah satu teknik dasar mentiga tantrum adalah bikin jadwal dan rutinitas sehari-hari yang konsisten. Kalau buat anak-anak, apalagi yang usahanya masih kecil ya, rutinitas yang konsisten itu membantu anak membuat rasa aman. Karena dia jadinya tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Dia bisa prediksi apa yang akan terjadi. Lalu menyiapkan masa transisi. Jadi jangan tiba-tiba, jangan tiba-tiba disuruh berhenti, terus sekarang harus mandi. Tapi kita kasih ancang-ancang dulu gitu ya, sebaratnya. Misalnya, adik-adik, ini nanti bentar lagi film kartunnya habis nih. Sudah habis, sudah ada labunya yang ada yang suka, kita mandi ya. Jadi kita siapin dulu. Belum tentu akan tidak tantrum, tapi setidaknya kita berusaha supaya meminimalisir kemungkinan tantrum. Nah, tapi sudah kejadian. Kalau sudah kejadian, jadi gimana dong? Yang pertama, ini sesuatu yang harus dilakukan meskipun saya tahu bahwa tidak mudah buat dilakukan. Kita sebagai orang tua harus berusaha untuk tenang. Jadi ibaratnya kalau anak segitu meledaknya emosinya, lalu kita juga terpancing emosinya, bayangkan apa yang akan terjadi. Situasinya chaos, ya kan? Semakin chaos, anak semakin susah untuk meregulasi dirinya. Dan dia juga tidak dapat contoh. Ini emosi yang sebesar ini, ternyata bisa ya diregulasi ya. Ternyata bisa ya, aku tuh menenangkan diri tuh bisa ya. Karena contoh yang terlihat adalah juga ketika tantrum, orang tuanya ikutan tantrum juga gitu kan. Yang mana itu sebetulnya sangat mungkin terjadi sih, Bu Erni. Maksudnya kadang-kadang, ya Bapak-Ibu semuanya yang punya, yang punya anak-anak ya, apalagi di usia-usia toddler, usia anak-usia dini ya, memang kadang-kadang ketika kita pun sedang lelah gitu ya, kita juga capek mungkin baru pulang kerja, dan abis itu anak tantrum itu sangat bisa memicu emosi gitu ya. Nah, jadi usahakan kita berusaha tenang dulu, kalau perlu ambil waktu dulu sebentar untuk menenangkan diri, misalnya kari nafas dulu, atau minum air putih dulu ke kamar dulu sebentar gitu ya. Lalu, kalau kita rasanya udah, oke nih, udah, udah tenang, udah lebih bisa mengontrol diri gitu ya, kita baru datang ke anak lagi, abis itu kita berusaha untuk, pertama, pahami perasaan yang muncul. Ya ampun, emang sedih banget ya anak, tadi es krimnya jatuh ya, gitu ya, atau, si yang memang ngerti, kamu masih pengen main air, seba banget, udah disuruh udahan ya, gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Ini, hal yang, berdasarkan teori apapun, membantu anak untuk meregulasi emosinya. Kenapa? karena satu, tadi itu, dia belajar bahwa, oh, ini yang aku rasanya namanya kesal. Ketika dia memahami itu, terjadi integrasi antara kiri sama kanannya, otak kanan, otak kirinya, itu, dia sendiri sudah berasanya lebih baik, harusnya. Gitu ya, meskipun butuh waktu memang benar, untuk benar-benar berasa lebih baik. Yang kedua, coba kita bayangin, kita aja kurang dewasa, ya, kalau misalnya kita lagi sel banget nih hari ini, udah berangkat buru-buru, tadi lupa sarapan, jadi lapar, terus di jalan juga macet banget, udah segitu usahanya, buat sampai cepat-cepat, habis itu ditegur lagi sama bos, misalnya gitu. Terus ada teman misalnya, yang bilang, aduh, hari ini berat banget ya buat kamu, atau nggak, kamu capek banget ya, itu aja pasti udah bikin kita merasa, turun emosinya. Karena apa? Kita berasa dipahami, kok ada yang ngerti, ada yang paham, sama apa yang aku rasai. Coba deh, kalau kita lagi kayak gitu, terus habis itu bilang, kenapa sih? Kenapa sih kamu marah-marah? Kenapa sih uring-uringan? Gitu kan. Nah, kadang nggak, Bapak Ibu, kadang-kadang kita melakukan itu nih, ke anak-anak kita. Kenapa sih kayak gitu aja marah-marah? Kenapa sih kayak gitu aja nangis-nangis? Ih, gitu kan. Ya, padahal, apa namanya, kita pun nggak suka, biasanya, kalau diperlakukan seperti itu ya. Nah, lalu setelah kita berusaha memahami apa yang anak rasakan, apa yang butuh kita lakukan? Tunggu. Ya, karena yang mesti kita pahami adalah emosi itu prison state, atau kondisi saat ini. bukan sesuatu yang sifatnya permanen. Nggak mungkin kalau kita marah, marahnya di level 10, seharian 24 jam kita marah di level 10, nggak mungkin. Jadi, pasti akan turun. Nah, jadi, biasanya, kata-kata yang kita pakai adalah, ya nak, mama ngerti kamu marah sekali. Mama di sini ya, mama tunggu sampai marahnya berkurang. Tunggu sampai marahnya berkurang. Dengan kita kayak gitu, kita mengajarkan anak bahwa, eh, marah itu bisa berkurang loh. Kita tunggu aja. Gitu kan? Karena kalau kamu marahnya level 10, nggak mungkin abis itu, seharian kamu 10 terus, pasti jadi 8, nanti lagi jadi 7, nanti lagi jadi 5. Gitu. Tapi, kita butuh melakukannya seperti itu. Intonasinya begitu. Bukan yang kayak misalnya, yaudah, yaudah, marah, marah aja, marah. Nama mama tunggu aja, sampai selesai marahnya. Beda ya, kalau kayak gitu ya. Kalau itu mancing, Bu. Kalau kayak gitu, bukan bikin anak tenang, malah jadi, biasanya makin marah jadinya gitu ya. Nah, lalu, setelah udah, biasanya kita perhatiin nih, kalau anak-anak usia di sini, kalau udah nangis, heboh, terus kan terakhir-terakhir, ada fase udah mulai tenang ya. Misalnya udah mulai, gitu ya, Bapak Ibu pasti tahu. Ya, habis itu kita misalnya bisa iketin, kita peluk, kalau dia mulai peluk, kita bilang bahwa, kasalnya udah berkurang ya nak, gitu ya. Udah lebih tenang rasanya sekarang ya, udah lebih enak rasanya sekarang ya, mama peluk boleh, gitu ya. Nah, ini juga beda-beda. Ada tadi yang, pas lagi heboh gitu, pasti lagi marah-marah, mau dipeluk, boleh. Kalau rasanya itu membuat anak jadi lebih nyaman. Tapi ada juga yang kalau lagi marah sekali, malah nggak mau dideketin. Jadi ya udah, kita bilang mama di sini ya, mama tunggu ya. Gitu ya. Jadi, dia tahu bahwa kita nggak ninggalin dia lah, di saat dia lagi, apa ya, tidak bisa meregulasi dirinya. gitu ya. Nah, harusnya, target kita nih Bapak Ibu, bukan cuma bikin anak nggak tantrum, atau bukan cuma bikin anak berhenti tantrumnya. Tapi harusnya, tantrum ini bisa jadi kesempatan untuk belajar. Kenapa bisa jadi kesempatan untuk belajar? Karena kalau dia, kalau kita bisa menangani tantrumnya dengan betul, dengan tepat, anak-anak kita belajar banyak hal. Belajar regulasi emosi. Yang mana kita mungkin sampai besar juga masih belajar nih sekarang, buat regulasi emosi gitu kan ya. Iya, iya. Tujuk banget. Terus belajar problem solving. Bagaimana sih mengatasi permasalahan? Jadi nanti setelah udah tenang, bisa nih kita ajak bicara. Tadi jadi, apa namanya, kakak, kalau kesel ya, dia rebut mainannya sama Ande. Besok-besok. Jadi kalau kesel, kita harus kayak gimana ya nak? Problem solving. Belajar adaptasi. Beradaptasi sama banyak hal yang tidak selalu menyenangkan memang. Nah, gitu ya. Jadi kita belajar adaptasi. Belajar ketangguhan atau resiliency. Karena dalam hidup, sayangnya, kita nggak bisa berharap bahwa everything is always rainbow and colorful gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa nih, apapun yang kita lakukan sebagai orang tua, kita nggak bisa selalu mengastikan anak-anak kita happy terus. akan pasti ada kesempatan-kesempatan di mana dia akan berhadapan dengan challenge, dengan masalah. Dia mungkin akan jatuh. Dia mungkin akan sedih. Dia mungkin akan kecewa. Dia mungkin akan marah. Tugas kita sebagai orang tua bukan ngejagain anak supaya nggak jatuh. Bukan megangin supaya dia nggak jatuh. Tapi tugas kita sebagai orang tua bagaimana caranya mengajarkan anak untuk mau bangkit lagi setiap kali jatuh. Mau berdiri lagi kalau dia jatuh. Itu yang kita sebut dengan ketangguhan atau resiliency. Lalu belajar compassion, rasa sayang, empati. Dia berasa kalau dia dipahami. Anak yang merasakan bagaimana dipahami, merasakan bagaimana perasaannya dimengerti, akan lebih mudah untuk memahami perasaan orang lain. Akan lebih mudah untuk bisa berusaha mengerti orang lain. Jadi targetnya bukan hanya anak tenang atau berhenti tantrum, tapi bagaimana anak bisa belajar dari hal ini. Itu semua tergantung dari bagaimana kita sebagai orang tua merespon. Bapak-Ibu, harusnya seiring dengan perkembangan usianya, tantrumnya berkurang harusnya. Di atas usia 5 tahun, kalau tantrum anak masih intens, itu kita butuh waspada. Bahkan mungkin butuh dikonsultasikan ke psikola anak. Karena kenapa? Kalau di atas 5 tahun masih tantrumnya intens, kita butuh tahu nih kenapa ya. Kok masih intens? Padahal harusnya kalau di atas 5 tahun, kemampuan bahasanya sudah jauh lebih baik. Dia harusnya sudah lebih bisa memperbalisasi apa yang dia rasakan. Terus harusnya kemampuan sosialnya, emosinya juga makin berkembang. Dia harusnya lebih bisa meregulasi apakah anak ini memang punya masalah emosikah, atau punya kendala bahasa atau apa ya. Nah, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang memang membuat pola tantrum bisa bertahan. Panjang. Apa itu? Yang pertama, kita kepancing. Kepancing untuk kasih apa yang anak inginkan saat dia tantrum. Kenapa nggak boleh? Karena ya anak akan belajar bahwa tantrum adalah hal efektif untuk mendapatkan apa yang dia mau. Besok-besok sudah pasti akan coba tantrum lagi. Bayangannya gini ya, misalnya Bapak-Ibu kita ke minimarket ya, anak hari ini minta beli mainan mobil-mobilan satu. Terus misalnya kita bilang nggak boleh. Dia nangis, seriak, lalu situ akhirnya kita kasih. Oke? Besok dia minta lagi, nangis, seriak, nggak kita kasih, ditambahin sama tendang-tendang. Akhirnya kita kasih. Bayang nggak? Bahwa makin lama, makin lama intensitasnya bertambah. Jadi yang tadinya dia bisa santai, jadinya makin intensitasnya. Dia tahu bahwa, oh nggak mempan, jadi bisa ditambahin. Gitu ya. Apa namanya perilaku? Tantrumnya jadi makin kompleks. ya? Oke. Nah, masalahnya, ya bagus kalau cuma mintanya mobil-mobilan ya. Kalau ini umur 3 tahun, gitu ya, terus pola tantrumnya kita teruskan. Terus kalau umur nanti 15 tahun, mintanya mobil beneran terus dari kasih, gimana kan? Repot ya, Bapak-Ibu ya. Karena kan kita nggak bisa terus-menerus, maksudnya, memastikan bahwa kita bisa nih ngasih apapun yang anak mau, gitu. Hal yang seperti itu, oke? Karena saya pernah punya kasus ada anak yang mau bakar rumahnya, karena nggak dibeliin sepeda motor, motor remaja. Jadi jangan menyepelekan pola tantrum saat ini. Jangan menyepelekan pola kita menangani tantrum pada saat ini. Oke? Nah, kedua, kedua kita nggak boleh kepancing emosi juga harusnya, ya. Jadi nggak boleh ikutan tantrum pas anak tantrum. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita mau melatih anak untuk meregulasi emosinya, maka tentu saja kita butuh duluan mengatur dan meregulasi emosi kita. Gitu ya. Kalau Bapak sama Ibu misalnya naik pesawat, kan selalu dibilang bahwa kalau terjadi sesuatu, pakailah masker oksigen Anda dulu, gitu ya, baru pakaikan masker oksigen anak Anda. Kenapa begitu? Karena nggak bisa kalau kita pakaian masker oksigen di anak kita, kalau kita hanya pun nggak bisa nafas, kita hanya sesek, gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini juga, kalau kita misalnya berharap, anak tuh kenapa sih? Nggak usah marah-marah gitu ya. Nggak usah teriak-teriak. Tapi kita pun begitu polanya, nggak susah. Kita bilang misalnya, jangan teriak-teriak. Tapi kita sambil teriak. Atau, kamu nih mukul-mukul, tapi sambil dipukul juga, gitu kan, membingungkan kalau pola itu terjadi, gitu ya, buat anak. Oke, jadi menghadapi tantrum bisa jadi stressful. Oleh karena itu, kita butuh untuk punya strategi ya, Bapak-Ibu ya. Punya strategi, usahakan untuk dibuat bersama, bersama pasangan, supaya kompak ya. Strateginya bisa jadi setiap keluarga beda-beda. Tapi konsepnya itu tadi. Kita butuh tenang untuk bisa membuat anak tenang. saya selalu suka bilangnya gini nih, Bapak-Ibu. Kadang-kadang, kita tuh selalu merasa bahwa, apa ya, tidak boleh, tapi harus dengan marah. Gitu ya. Tegas, tapi harus dengan marah. Padahal enggak. Kita, kalau tegas itu, tegas itu bicara konsistensi. Kalau kita bilang enggak, nah maaf, kita nggak beli mobil-mobilan hari ini ya. Gitu ya. Kan nggak harus sambil marah-marah, sebenarnya. Tapi, beneran enggak kita beliin. Nah, seringnya yang terjadi adalah, kita udah marah-marah, enggak konsisten pula. Kita misalnya bilang, enggak, enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Udah dibilangin, enggak boleh juga. Enggak ngerti-ngerti banget sih kalau dibilangin. Tuh anaknya nambang, tantrumnya, yudah, 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 ambil-ambil, mana-mana-mana, mobil-mobilan. Gitu kan ya. Jadi, jadi udahlah kita menyakiti perasaan anak dengan kita marah-marahin. Pada akhirnya kita enggak konsisten juga. Dia enggak belajar juga dari pola perilakunya. Gitu ya. Jadi, konsistensi itu, tegas itu, tidak sama dengan marah-marah. Memahami bukan berarti selalu menyetujui. Tapi tidak menyetujui bukan berarti jadinya kasar dan marah-marah. Oke? Nah, kedua, menurunkan ekspektasi. Menerima bahwa memang anak butuh berproses. Jadi, kita enggak bisa nih langsung mengontrol tingkah laku atau mengontrol anak secara langsung. Yang bisa dilakukan adalah memastikan bahwa mereka aman dulu, membimbing, gitu ya. Sehingga mudah-mudahan nanti frekuensi tantrumnya jadi akan berkurang di masa yang akan datang. Bapak-Ibu yang nanti misalnya di rumah cobain hal-hal yang barusan saya bahas, gitu ya. Terus misalnya dalam dua hari, misalnya, terus chat saya di Instagram, bu, saya udah coba. Udah dua hari ini kok belum berkurang tantrumnya yang enggak bisa gitu. Butuh proses, butuh konsistensi, gitu ya. Nah, jadi itu tadi yang ini masuk ke yang nomor tiga. Menerima bahwa perubahan adalah proses. Belajar regulasi emosi itu perjalanan panjang masa umur hidup. Bener ya, Bapak-Ibu ya, kita sebagai manusia dewasa juga masih berproses sekarang untuk bisa meregulasi emosi kita dengan baik. Enggak ada yang install. Oke, lalu berusaha untuk berpikir positif. Anak itu harusnya tidak tantrum untuk membuat anak orang tuanya sedih atau marah dengan sengaja. Mereka memang masih dalam fase belajar. Jadi, mereka butuh kita untuk bisa mendampingi dan melalunya dengan baik. Lalu, menjaga selera humor. Ini juga sesuatu hal yang penting. Bukan berarti menertawakan tantrumnya, tapi mengajak anak untuk take things easy. Jadi, kalau pas udah terdak gitu ya emosinya, misalnya kita bisa bilang Hodi Bocok, apa, Mama kaget loh, kakak teriak di minimarket tadi. Kita misalnya bisa sambil ketawa-ketawa misalnya gitu ya. Oh iya mah, kayak waktu aku kemarin ini ya, apa, ada petasan ya, meletus ya, Mama kagetnya kayak gitu. Iya, Mama kagetnya kayak gitu misalnya gitu ya. jadi kita apa, butuh tetap berusaha menjaga selera humor biar anak juga lebih santai gitu ya. Jadi, nggak semuanya dijadiin masalah. Oke, ini slide terakhir saya nih Bapak Ibu. Saya tetap dengan quote ya. When little people are overwhelmed by big emotions, it's our job to share our calm, not join their chaos. Jadi, tugas kita sebagai orang dewasa adalah men-share calmness. Untuk jadi tenang. Bukannya, ikutan dalam situasi yang chaotic itu adalah berarti itu tadi ya, nggak kepancing emosi pada akhirnya kejar-kejaran ya emosinya sama anak. Lalu yang kedua, the kids who need the most love will ask for it in the most unloving way. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat, loh, ini kok sekarang-sekarang ini tadinya dia nggak kayak gini, tapi kok sekarang-sekarang ini santrumnya sering banget ya. Coba cek deh. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Apakah kita misalnya lagi sibuk banget, sehingga kita kurang misalnya punya waktu buat main sama anak kita? Apakah misalnya ketika dia lagi mau cerita sesuatu, kita lagi sibuk banget ke laptop sama handphone kita misalnya, gitu ya. Sehingga memang apa, mungkin dia butuh menampilkan berlaku itu untuk bisa mendapatkan senyuman sedikit dari kita, atau misalnya mendapatkan pelukan dari kita, mendapatkan waktu kita, gitu ya, untuk bisa benar-benar bermain dengan mindful ketika bersama-sama mereka. Oke, kira-kira begitu dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Silahkan kalau ada yang mau disanyakan atau diseritakan, saya kembalikan ke Bu Ernie. Oke, baik, Bu Eta. Terima kasih, Bu Eta, atas penjelasannya. Nah, buat Yusana Family semuanya, tadi kalau sudah ada beberapa pertanyaan yang ingin dikonsultasikan atau ditanyakan kepada Bu Eta, bisa langsung diketik di kolom chat. Nanti pas sesi tanya-jawab, kita akan tanyakan kepada Bu Eta ya. Nah, sebelum kita masuk sesi tanya-jawab, Yusana Family, saya akan sharing sedikit mengenai nutrisi untuk anak. Tadi ketika kita membicarakan tentang peradaan anak, ya tentu itu satu aspek tersendiri ya, Bapak Ibu, lebih membahas kepada bagaimana kalau di Gizi kita ada istilah tumbuh kembang anak, gitu ya. Jadi, banyak yang dibahas, tidak hanya pertumbuhan fisiknya, tapi bagaimana tadi dia regulasi emosi, gitu ya. Nah, di sini, tentunya sesuai dengan background masing-masing, Yusana Family, saya akan menjabarkan mengenai nutrisi, apa yang dibutuhkan agar anak kita tadi selain juga belajar untuk bagaimana meregulasi emosinya dengan baik, tapi mereka juga bisa tumbuh dengan optimal, ya karena tentunya, apalagi tadi kan tantrum itu kebanyakan dari usia 3-5 tahun, tadi ya Bu, banyak apa 2 tahunan sekian, gitu ya, tapi kalau di atas 5 tahun masih berlanjut, nah itu harus konsultasi, lebih spesifik. Nah, itu tadi ya, kalau masih di bawah 5 tahun ya mungkin masih lucu-lucu, gitu ya, kalau di atas 5 tahun amit-amit, jangan gitu juga ya, anak sendiri, Bapak Ibu ya. Oke, nah jadi kalau kita mencerahkan anak, usia 5 tahun itu udah golden age banget ya, butuh banget nutrisi, asupan nutrisi yang tercukupi, karena itu mempengaruhi pertumbuhan mereka nantinya untuk jangka panjang juga, pastinya Bapak Ibu, itu fondasinya. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, peran sendiri untuk mendukung kesehatan anak itu pasti sangat kompleks, Bapak Ibu ya, kita tidak hanya pastinya mendukung untuk perkembangan fisiknya, tapi sebetulnya nutrisi itu erat kaitannya juga dengan bagaimana seseorang terjaga kesehatan mentalnya. Makanya sekarang banyak orang, ya ini hal yang simple Bapak Ibu, kalau kita terlalu banyak misalnya makan protein hewani, itu in a way memang akan lebih mudah tersulut emosinya. Makanya biasanya terutama untuk healthy generally adult people, lebih direkomendasikan plan-based eating ya, plan-based Bapak Ibu, bukan semuanya jadi vegan, bukan ya maksudnya, tapi lebih banyak nabatinya komper tuh hewaninya. Tapi kalau kita membicarakan mengenai anak, ya tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebenarnya apa sih nutrisi yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri, sebelum saya membahas mengenai ini, jika nantinya saya menjelaskan mengenai produknya sana, tentu yang harus Bapak Ibu garis bawahi adalah bahwa produknya sana itu bukan obat ya Bapak Ibu, tapi suplemen untuk melengkapi nutrisi yang tidak bisa didapatkan secara sepenuhnya dari makanan. Jadi nutrisi anak itu yang gak jauh-jauh sama, ya bukan gak jauh, berbeda ya, sama saja dengan nutrisi yang dibutuhkan dengan orang dewasa, Bapak Ibu ya, tapi tentunya proporsinya yang berbeda-beda. Kalau kita membicarakan menai zat gizi itu pasti gak jauh-jauh dari yang namanya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral, dan juga air ya Bapak Ibu ya. Jadi karbohidrat fungsinya kalau Yusana Family lihat itu fungsinya sebetulnya banyak, tapi fungsi utamanya pasti sebagai sumber energi utama. Makanya kalau jenisnya karbo ini buat anak-anak juga mereka pasti kenyang, apalagi untuk anak-anak sangat penting sekali ini ya, proporsi ini. Cuman ya tentu harus disesuaikan nih dengan masa tumbuh kembangnya. Beda dong anak 6 bulan ke atas MPAC sama anak di atas 2 tahun itu jelas beda ya. makanannya gitu, kita tidak samakan, tapi proporsinya juga jelas berbeda-beda. Kemudian lemak, lemak itu sumber energi cadangan. Perlu ya, tapi faktanya yang sekarang nggak cuma orang dewasa. Anak-anak juga itu banyak yang sudah overeating untuk lemak. Ya itu, karena itu tadi ya, misalnya contoh kasus yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eta, orang tuanya pernah atau mungkin pas ke rumah tetangganya, anak-anaknya tetangganya makan apa gitu kan, dikasih ke anaknya kita misalnya seperti itu Bapak Ibu ya, terus anaknya jadi mengetahui rasa itu, terus jadinya ketagihan, pas customer market, misalnya minta dibeliin itu maksa-maksa sampai tantrum, terus orang tuanya tadi karena pusing gitu ya, akhirnya ngikutin gitu ya. Makanya sebenarnya ini berkaitan Bapak Ibu. Kenapa? Karena salah satu aspek kalau kita bicara di bidang gizi yang tentunya tetap buat orang tua pusing itu adalah picky eater ya. Picky eater pada anak. gitu, tapi kalau diturutin itu akan berdampak banyak tentunya terhadap pertumbuhan tumbuh kembang anak gitu. Apalagi kalau anak Bapak Ibu berharapnya ingin tumbuhnya menjadi seseorang yang cerdas, itu pengaruh nutrisi sangat penting dari masa dia golden age tadi ya. Jadi lemak, lemak itu sangat penting Bapak Ibu, karena ini penghangat tubuh. Bapak Ibu bayangkan kalau anaknya sangat turus sekali gitu ya. Jadi dia gampang kedinginan kasihan ya Bapak Ibu ya. Dia sama saja sebagai pembangun kalau kita buat simplify-nya seperti itu. Apalagi kalau anak sedang dalam masa pertumbuhan itu sangat membutuhkan protein dalam jumlah yang tercukupi. Makanya anak itu dilihat juga nih proteinnya cara ngolahnya gimana? Jangan yang processing food terus gitu ya kan. Masihnya, mohon maaf misalnya Bapak Ibu ya, masihnya misalnya yang instan nugget lah or sosis lah gitu Bapak Ibu ya. Bukan tidak boleh tapi kalau Bapak Ibu selalu memberikannya jenisnya selalu seperti itu ya itu anaknya gak cuma dapet protein sayangnya dapet tambahannya banyak tambahan plus-plus yang sebenarnya gak penting buat tubuhnya yang bahkan mungkin tidak bagus malah jadi dapet dari instan food tersebut ya. Bukan tidak boleh Bapak Ibu ya. Tapi harus diatur. Makanya kenapa selalu dianjurkan Anda memasak sendiri mengolah sendiri gitu ya. Atau mungkin asisten rumah tangganya kalau yang pakai asisten rumah tangga. Kemudian vitamin. Kalau kita bicara vitamin dan mineral itu jelas lebih variatif sekali ya fungsinya karena dia berperannya di metabolisme ya Bapak Ibu ya. Fungsinya kompleks. Jadi kalau kita sama saja dengan orang dewasa ya. Menjaga kesehatan mata, kulit, sistem imun nih. Kalau Bapak Ibu lihat A, B, C, D, E, K tuh ya kan. Udah saya mau bacain alfabet nih ya Bapak Ibu. Penting semuanya untuk anak ya. Jadi kalau untuk anak penting ya sama juga sebetulnya ya. Kalau buat orang dewasa penting ya untuk anak apa lagi? Jauh lebih penting. Mereka sedang masa pertumbuhan dan perkembangannya nih. kemudian zat gizi selanjutnya yang tentunya juga tidak kalah pentingnya adalah mineral. Mineral itu biasanya karena banyak di-high lag pasti salah satunya kalsium. Tapi sebenarnya nggak cuma kalsium ya Bapak Ibu ya. Ada mineral, ada seng ya. Kemudian ada iodine. Ini mungkin di beberapa bagian negara tertentu ya. Negara Indonesia maksudnya tentunya juga. Atau di beberapa wilayah tertentu ada loh orang-orang anak-anak yang masih mengalami gondok. I hope so sekarang tidak ada ya. Dulu waktu jaman saya kuliah ya which is itu beberapa tahun yang silam sudah sangat lama gitu ya. Tapi itu masih ada loh anak-anak yang mengalami gondok. Kurang iodium. Itu mempengaruhi pertumbuhan mereka pastinya. Dan air putih. Ya ini air mineral itu juga makanya dibiasain tuh anak-anak juga minum air putih. Jangan selalu yang ada rasanya. Nah ini banyak ini ya. Kalau kita bicara topik mengenai gizi anak itu sebetulnya topiknya sangat kompleks Bapak Ibu. Karena yang menentukan gizi anak tersebut kan orang tuanya sebetulnya ya. Beda sama kita orang dewasa. Kalau orang dewasa kan saya makan ya saya yang milih. Seperti itu kan Bapak Ibu. Kalau anak itu kan beda. Dia yang makan tapi orang tuanya yang milih. Makanya peran orang tua itu sangat-sangat penting untuk memastikan kebutuhan atau gizi anaknya tercukupi. Kalau ditanya ya gizi anak tuh bagusnya gimana? Mbak Erni ya Bapak Ibu ya pasti ya makanan sehat dan bergizi. Cuman kenapa saya disini nggak bahas detail? Karena itu kita harus breakdown lagi. Ya usia 6 sampai berapa bulan makannya apa? MPAC-nya juga beda-beda itu Bapak Ibu. Kalau udah usia 2 tahun ke atas apa? Itu beda-beda ya. Makanya ini Bapak Ibu bisa dapatkan di parenting class atau mungkin kita juga bisa buat nanti ya Children Series bisa aja nanti kita buat ya. Siapa yang setuju ketik di kolom chat Bapak Ibu. Nanti kita bisa bahas tuh gizi anak usia berapa-berapa gitu ya. Tapi itu lebih ke intensive class pastinya ya. Karena itu lebih spesifik lebih bagusnya lebih ke sesi class. Atau kalau Bapak Ibu sekarang memang sangat urgent sangat butuh sekali ya Bapak Ibu pastinya sekarang bisa mengikuti banyak parenting class yang juga membahas mengenai gizi anak perkembangan anak per periode per setiap tahapannya itu seperti apa. Terutama ini buat calon-calon orang tua. Ini sebenarnya penting Bapak Ibu ya. Kenapa sih kadang-kadang orang tua tuh dibilang gelagapan sih bukan ya. Tapi sampai bingung stres banget pas mereka punya anak ya karena belum memiliki preparation yang tepat. Preparation yang lengkap sebelum mereka memiliki anak. Gitu ya. Jadi makanya kenapa di beberapa negara maju ya tentunya ya itu mereka sebelum menikah pun itu ada ya edukasi-edukasi untuk melihat mengetes apakah mereka siap sebagai menjadi sebagai orang tua mengetes bagaimana pemahamannya mengenai bagaimana mendidik anak bagaimana mengikuti nutrisi anak gitu ya karena ini suatu tanggung jawab besar Bapak Ibu ya bayangkan saja Bapak Ibu ya manusia yang dididik nih ya bukan peliharaan hewan bukan Bapak Ibu which is kita melihara hewan aja kita mengetretnya benar-benar gitu ya apalagi ini seorang manusia which is makanya akan jauh lebih bagus ya kalau Bapak Ibu yang sekarang lagi berencana misalnya gitu ya itu betul-betul mempelajari baik dari sesi untuk perkembangan si anaknya secara emosional ataupun untuk pertumbuhan fisiknya nantinya ya nah tapi satu tips beberapa tips saya bisa berikan kepada Bapak Ibu di sini secara general yang pasti yang sangat berbeda sebetulnya dengan orang dewasa ya Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu memberikan makan ke anak itu jangan cuman makan tiga kali sehari doang kasian banget tuh anak Bapak Ibu saya soalnya banyak menemukan kes ini ketika saya misalnya turun lapangan dulu Bapak Ibu sekarang pun kalau saya lagi pulang kampung saya lagi main ke tetangga saya Bapak Ibu yang punya anak itu banyak orang tua yang kadang-kadang ngasih makan anaknya tuh porsinya porsi besar karena habis itu porsi besar dan marah kalau anaknya nggak ngabisin makanannya itu yang sering terjadi tapi yang banyak orang tidak sadari bahwa anak itu kan ukuran lambungnya juga masih kecil Bapak Ibu jadi porsinya itu kecil tapi sering makanya kalau porsi makan anak itu kita buat rutinitasnya tiga kali makan utama dua sampai tiga kali makan selingan nah disitu ya tapi tentu ada tambahan-tambahan lain ya yang harus diperhatikan jarak misalnya antara makan selingnya cemilannya dengan makan utamanya seperti apa sering sekali aduh anak saya tuh nggak mau makan nasi itu tuh teman-teman saya tapi yang bukan jurusan gizi tentunya Bapak Ibu ya mereka tuh banyak bertanya misalnya teman-teman kuliah atau mungkin teman-teman jaman SMA SMP gitu kan banyak bertanya misalnya seperti itu padahal ya kalau kita lihat ya jelas ya anak-anak itu punya kapasitas perutnya juga kecil jadi kadang-kadang itu tadi ya saya sangat suka sekali statement Bu Eta tadi ya kalau anak udah tantrum ya orang tuanya jangan ikutan tantrum walaupun ini tidak mudah tapi ya sebagai seorang dewasa ya seharusnya kita harus bisa lebih-lebih mengontrol emosi supposed to be ya Bapak Ibu ya kita tidak mengatakan ini mudah tidak Bapak Ibu ya nah tapi Yusana Family tiga kali makan utama dua kali makan selingan atau dua sampai tiga kali tergantung kita melihat juga nih bagaimana lifestyle si anaknya nih habit atau habit atau kebiasaan si anaknya jadi jangan ngarepin cuma tiga kali makan besar ngikutin jam makan ibunya orang tuanya bapaknya gitu ya terus udah habis itu kalau anaknya gak ngabisin marah-marah itu yang sering terjadi ya saya temukan tentunya kalau di lapangan Bapak Ibu semoga Yusana Family yang disini tidak seperti itu kalau sama ada yang seperti itu ya mulai sekarang dirubah pelan-pelan anak itu porsinya harus kecil sedikit-sedikit tapi sering Bapak Ibu karena kan tujuannya gimana caranya nih untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya selama sehari tersebut hari tersebut kemudian yang pasti ini yang sering sekali dilupakan Bapak Ibu oleh para orang tua ini sering sekali tapi ini sebenarnya sangat krusial kalau Anda berbicara dengan seorang anak-anak tampilan menarik tampilan makanan Anda yang menarik itu sangat mempengaruhi selera makan mereka banyak sekali orang tua aduh anak saya itu sulit makan Pak Ernie gimana makan tampilannya juga saya belum bahas rasa ya Bapak Ibu tampilannya aja udah gak menggiurkan gimana anaknya mau makan gitu loh jadi dan sekarang yang lumayan bersyukur ya kita Bapak Ibu yang tinggal di era modernisasi digitalisasi seperti sekarang kenapa? karena Bapak Ibu bisa ikut cooking class ada yang berbayar ada yang gratis gimana caranya membuat atau mengolah makanan biar lebih menarik jadi anak Anda tuh gak kebrak gak merasa susah lagi untuk makan apalagi ketika kita mengenalkan makanan-makanan baru jenis-jenis makanan baru itu bukan serta-merta satu sampai dua kali dikenalin anaknya bakal mau makan enggak Bapak Ibu bisa sampai dua puluh kali dulu dikenalin baru dia mau tuh makan jenis makanan yang baru itu saya tentunya mengatakan disini jenis makanan yang sehat ya Bapak Ibu misalnya selama ini udah kebiasaan makannya jelly-jelly agar-agar yang kandungan gulanya kita gak usah bahas Bapak Ibu yang instan nah Bapak Ibu pengen merubah mungkin dengan makanan lain yang lebih sehat cemilan yang lebih sehat ya namanya juga kalau cemilan yang lebih sehat kandungan gulanya kan gak terlalu banyak jadinya kan kurang enak kurang sedap jadi anak Bapak Ibu karena udah terbiasa sama makanan yang manis gitu ya jadi dia gak mau dilepeh sekali dua kali terus kalau orang tuanya menyerah yaudah tamat cerita Bapak Ibu anak Anda gak berubah habit makanannya mengenalkan makanan baru itu bisa sampai puluhan kali baru berhasil makanya orang tuanya sebagai konsisten tapi tetap tidak memaksa tapi tetap menawarkan ya ada ya waktu kelas kan pernah saya bahas ini secara mendalam jadi Bapak Ibu memang harus mengikuti cooking class yang membahas bagaimana ya kalau gak bisa masak kayak macam saya lagi sih tidak bisa masak jadi saya belajar nih ya enggak terus saya tutorial saya coba-coba gitu ya kan misalnya ya gimana caranya biar bisa atau kalau Bapak Ibu biar lebih pro lagi tadi ya mengikuti cooking class for beginner misalnya atau mungkin tergantung Bapak Ibu mau skillnya sampai se-level apa nih biar totalitas untuk anakmu kemudian tips yang selanjutnya yang sangat penting tapi banyak dilupakan di zaman sekarang ada satu yang plus minusnya dengan work from home ini ya Bapak Ibu ada sebagian orang dia jadi punya banyak waktu bersama keluarga tapi sebagian orang jadi malah gak bisa manage waktunya malah makin ngawur gitu malah makin gak bisa karena di rumah pun kerja ngulu gitu jadinya ya ngeliatin HP sama laptop ngulu jadi malah gak bisa bagi waktu untuk anak tapi ada satu hal yang Bapak Ibu yang sangat penting sebetulnya untuk memastikan anak Anda itu tercukupi kebutuhan nutrisinya melalui makanan tentunya Bapak Ibu adalah dengan kebiasaan makan bersama kalau gak bisa tiga kali sehari makan utamanya bersama Bapak Ibu harus make sure ada salah satunya yang bisa kenapa satu ini fungsinya untuk bonding membentuk kekeluargaan keeratan hubungan Anda antara orang tua dan anak yang kedua adalah agar mereka mencontoh dari habit yang Bapak Ibu praktekkan dan pastinya seorang anak itu kan belajar bukan dari diceramahin kita nonton seminar kayak gini atau mungkin dari kelas-kelas seperti ini beda ya kalau anak-anak itu kan dia yang menjadi habitnya dia adalah apa yang dilakukan orang tuanya dari permodelannya seperti apa nih siapa nih role modelnya sesuatu yang unik yang sering kamu makan sayurnya kok gak dimakan sih tapi dia ngeliat orang tuanya makan sayur aja kagak tiap hari makannya ayam penyet misalnya gitu ayam geprek itu kan lucu Bapak Ibu ya jadi sesuatu yang simple thing seperti itu kalau saya kenapa saya semangat nih Bapak Ibu karena satu hal yang saya sangat grateful dengan orang tua saya sampai sekarang adalah itu ya karena mereka biasa makan sayur dari saya kecil jadi kalau mereka mengingatkan saya makan sayur karena mereka sering makan sayur saya pun jadi merasa bahwa itu sesuatu hal yang lumrah dan harus dilakukan karena orang tua saya dengan effortless ya makan sayur seperti biasa dan sayur itu jenisnya banyak ya Bapak Ibu gak harus anak anda kalau misalnya gak suka satu jenis dipaksain dijecelin mulu ya kasihan gitu ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu pindahin yang lain dulu cari yang lain yang sesuai dengan selera dia dulu peletnya dia dulu apa gimana gitu ya gitu ya seseorang gak langsung akan kekurangan gizi kalau cuman gak suka satu sayuran itu wajar selera Bapak Ibu ya jangan memaksakan gitu ya wah ini anak gak suka makan wortel nanti juga kalau dia udah terbiasa lidahnya dengan makan sayur dia akan mencoba ya jadi ada Bapak Ibu bisa variasikan dengan macam kecuali terkecuali anaknya memang gak suka semua jenis sayur wah itu baru itu ya itu yang tadi harus dikeluarkan tuh jurus-jurusnya Bapak Ibu bisa ngikutin parenting kelas atau cooking kelas kalau sampai semua sayur semua buah gak mau wah itu itu udah problem Bapak Ibu tapi kalau dia cuman gak suka satu jenis buah gak suka jenis sayur no problemo ya dunia ini gak langsung berakhir kalau anak Anda tidak suka satu jenis sayur kasihan Bapak Ibu kalau dipaksain Bapak Ibu make sure ya ganti opsi lain apa nih yang kira-kira juga bagus juga untuk anaknya itu nanti juga kalau anaknya dia terbiasa lidahnya makan sayur dan buah itu akan mencoba itu kalau Bapak Ibu juga mau makannya di depannya karena lucu ya waktu itu saya pernah melihat ada orang tua jadi ceritanya karena dia ngikutin seminar gisi si pematerinya mengatakan ya Bapak Ibu bisa buat olahan brokoli brokoli itu sayuran dewa Bapak Ibu kalau kita digisi sebetulnya bukan karena apa-apa ya tapi kandungannya sangat komplit jadi si ibunya ini udah semangat banget masakin brokoli untuk anaknya padahal kan masak brokoli itu ada triknya ya Bapak Ibu ya biar gak panis jadi ibunya udah semangat banget anaknya gak mau makan terus ibunya malah marah-marah terus saya tanya ibu mau gak makan brokolinya saya sih gak suka brokoli Mbak Eni gitu lucu ya jadi kalau ibu sendiri gak mau brokoli gitu kan terus anaknya maksain biar suka brokoli agak-agak gak sinkron gitu ya karena emaknya aja gak mau gitu kan dia ngeliatin emaknya ngeliatin bapaknya gak cuma emaknya loh ya sekarang kan setara ya orang laki-laki dan perempuan ibu dan ayah sama-sama memiliki peran penting terhadap pertumbuhan anak jadi orang tua itu memang harus jadi role model yang ke tips selanjutnya libatkan anak dengan cara yang menarik maksudnya adalah jadi kalau bapak ibu ya misalnya kan biasanya mereka makan yang instant-instant food biar mereka mau nih makan masakan rumah lagi ah bapak ibu ajak nih mereka masak bareng lah atau apa itu kan udah mulai bisa ya dibeliin misalnya pisau khusus yang untuk anak-anak atau mereka diminta misah-misahin sayuran kayak saya dari kecil tuh bapak ibu ya sampai sekarang job daya saya tetap sama tuh di rumah tau gak bapak ibu apa job daya saya kalau di rumah semua tau misah yuran kalau saya yang masak orang tua saya geleng-geleng semua gitu ya kalau bukan karena waktunya yang lama terlalu lama di dapur harus ngeliatin resep soalnya harus ditakar timbang semuanya gitu ya kelamaan kebur orang lapar gitu ya itu dari kecil bapak ibu saya tuh dikasih bagian seperti itu oleh keluarga ibu saya ya kalau saya di dapur ibu saya juga sebenarnya tipikal orang ini gak mau digangguin gitu ya bapak ibu tapi karena saya penasaran ini lagi ngapain gitu ya jadi udah tuh kamu pitilin kalau bahasa Jawa tuh pitilin sayur jadi saya pitilin kangkung atau apa sampai sekarang pun seperti itu ya jadi dilibatkan tujuannya untuk bonding dan jadi ketika bapak ibu berkomunikasi juga lebih mudah ya karena ya tadi banyak activity yang dilakukan bersama atau mereka minta yang di setup ke meja makan ya jadi mereka yang naruh ini bagi-bagi naruh piringnya gitu ya tapi tentu make sure bapak ibu anaknya udah cukup besar ya apalagi kalau piringnya kaca hati-hati nah kemudian ini tadi mengenai cemilan cemilan itu untuk anak penting bapak ibu tapi cemilan yang seperti apa dan kapan diberikan itu juga harus kita take note nih tentunya waktu yang cocok untuk memberikan anak cemilan atau snack itu adalah harus ada jarak waktu satu setengah sampai dua jam antara makan utama sama snack jangan ini udah mau deket-deket tadi ya bu Eta juga mengatakan bahwa anak-anak itu suka rutinitas bapak ibu kenapa ya karena tiba-tiba disuruh mandi tiba-tiba disuruh belajar bukan belajar tiba-tiba disuruh ngapain gitu ya yang tidak sesuai jalurnya kebiasaannya bisa buat dia tantrum nah ini juga efeknya kalau bapak ibu ngasih cemilan deket-deket jam makan efeknya jadinya dia makan beratnya makan utamanya malah gak makan karena masih kenyang jadi jangan ngasih cemilan setengah jam sebelum jadwal makannya biasanya jam 12 tiba-tiba tengah 12 gara-gara ada tukang apa silok atau apalah yang lewat depan rumah namang rengek-rengek kan kita dibeliin misalnya atau apalah jajanan yang biasa untuk anak-anak bapak ibu ya itu dibeliin sama orang tua kan terus langsung dikasih padahal itu udah deket tuh sama jam makannya kenyang bapak ibu ya jadinya pas jam makan makanannya iya kalau dimakan kalau gak dimakan sama sekali karena kekenyangan kan jadi kekurang nutrisi kan gitu ya bapak ibu ya dan pastinya diperhatikan mana snack yang boleh disarankan dikonsumsi banyak oleh anak-anak buah itu oke ya bapak ibu ya buah bukan jus buah ya di garis bawah kalimat saya bapak ibu buah utuh bukan jus buah ya kenapa jus buah tidak dianjurkan ya jus itu kalau diurutan buah grade-nya paling bawah bapak ibu buah smoothies baru jus karena jus itu seratnya udah gak ada cuma bapak ibu dapat manis dapat gula ya vitamin-vitamin tertentu masih ada tapi seratnya udah gak ada sayang ya jadi jangan biasakan minum jus apalagi kalau tambahin gula susu kental manis saya tidak mengatakan susu ya susu kental manis aduh udah sayang tuh buah ya jadi biasakan makan buah untuk buah kemudian yang kandungan karbohidrat protein ya tapi karbohidratnya juga disini jangan yang banyak gulanya gitu kemarin saya habis baru bukan ini ya baru remind di keluarga saya sendiri juga saya punya keponakan gitu kemarin saya shock pas saya pulang kampung keponakan saya dikasih cemilan sama orang tuanya ya sama emaknya cemilannya yang untuk orang dewasa which is selenya manisnya tuh gak usah ditanya gitu ya jadi ya jadi ya saya remain kembali gitu ya harus itu gak bisa gitu ya tapi sering ya saya sering mendapatkan juga statement seperti itu ya jadi waktu itu saya mengatakan aduh dia kalau gak dikasih marah gitu ya karena kamu udah kenalin gitu ya harus ada strateginya dong gitu apalagi menghadapi anak-anak ya makanya harus ada ilmunya makanya harus belajar kan Bapak Ibu ya kita ini setiap hari belajar terhadap sesuatu yang memang kita gak familiar that's why apalagi ini ngomongin seorang ini ya mendidik anak yang membesarkan anak harus tentu ada ilmunya ya walaupun tidak ada yang salah tidak ada yang benar tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah lebih dulu melakukan makanya kan ada banyak kelasnya sekarang nah tentunya buat orang tua nih ini boleh tapi sedikit Bapak Ibu harus atur ya kali aja pas ke rumah temen gitu ya dikasihnya ciki-ciki sama orang tua sama tetangga Anda gitu ya kan ya gak mungkin kan Bapak Ibu marah sama tetangga Anda gitu ya misalnya ya gak apa-apa ya Bapak Ibu ya tapi jangan ya tadi jauh sampai kalau tadi kalau minta terus dikasih minta dikasih karena tadi misalnya kalau gak dikasih tantrum gitu makanya ini kenapa topiknya kita sambungin ini Bapak Ibu karena penting banyak anak yang picky eater yang banyak mengkonsumsi makanan-makanan tidak sehat dari kecil akhirnya saya pernah menemukan loh Bapak Ibu ya anak umur ini belum remaja umur 11 tahun kalau remaja itu kan 13 tahun ke atas banyak teoris umur 11 tahun kolesterolnya tuh udah 250 Bapak Ibu bayangkan ya kolesterolnya 250 gula darahnya udah di atas 200 11 tahun Bapak Ibu jadi saya sudah tidak usah membayangkan sulit-sulit sudah pasti ini anak kalau tidak tadi ya sedentary lifestyle makanannya benar-benar ancur banget Bapak Ibu ya kenapa? karena anak itu sebetulnya ketika orang seseorang dewasa itu kan salah satu tubuhnya masih bagus ya karena dia belum seperti orang dewasa yang sudah banyak terpapar toksin Bapak Ibu supposed to be dia punya metabolisme itu lebih bagus tapi kalau sampai mereka umur 11 tahun udah punya masalah kolesterol udah punya masalah gula there must be something wrong gitu loh seharusnya ya itu tadi ya makanya kenapa sekarang penyakit-penyakit degeneratif itu menyerangnya makin muda usianya ya karena itu tadi ya salah satunya faktornya adalah pola makan makanya ngebentuk pola makan ini dari kecil Bapak Ibu nah buat para orang tua yang mungkin anaknya sekarang udah punya habit makanannya tidak sehat ya jangan patah semangat dulu itu tetap bisa kalau Bapak Ibu ya saya dulu juga punya temen yang gak mau makan sayur dan buah ya temen TK saya nih sampai sekarang juga masih temenan karena terangga saya ya sekarang udah bisa ya jadi memang harus penuh telaten ya sebagai orang tua sabar gitu kita tidak mengatakan ini mudah ya Bapak Ibu jadi orang tua tuh tanggungan bisa dan berat tapi bisa dilakukan makanya Bapak Ibu measure ini yang di layar ini sejenis-sejenis ini apa nih kue-kuean jajanan pasar bukan gak boleh ya tapi jangan sering-sering permen saya pernah melihat soalnya tetangga saya tuh kalau anaknya nangis ada lagi nih cerita unik ya disokonya pake duit jadi anaknya tuh tantrum Bapak Ibu terus orang tuanya tuh ngasih selalu nominal rupiahnya dalam ukuran yang besar langsung misalnya jaman itu ya jaman itu jaman itu jajanan di kampung misalnya gitu ya itu 500 aja masih dapet kok gak cuma 500 ya itu masih dapet jajanan yang cukup mengenyangkan 500 rupiah nah ini ceritanya emaknya karena lumayan berada ya maksudnya ekonominya finansialnya cukup baik ya jadi orang tuanya tuh ngasih anaknya padahal masih umur 3 tahun kalau salah di sekitar tetangga saya kasihnya langsung 5 ribu gitu ya orang dewasa aja belum tentu dapet jajannya 5 ribu per hari ya ini anak ini kasih 5 ribu jadi orang tuanya tuh cara ngatasinnya seperti itu ya dikasih 5 ribu besok-besok anaknya tantrum lagi mintanya lebih gede lebih gede terus makanya tadi saya sangat setuju sekali dan bahkan karena saya pernah melihat ya Bapak Ibu ya betapa berbahayanya kalau kita nurutin terus nih apa yang dilakukan anak saat dia tantrum gitu ya karena anaknya umur berapa tuh ya kalau gak salah sekarang kan udah waktu sekarang udah remaja ya jadi kalau orang tuanya yang ngasih ini beda ya agak unik ya kalau orang tuanya yang ngasih gak mau Bapak Ibu nerima duit recek gak mau harus yang besar pusing gak tuh punya anak yang kayak gitu ya tapi kalau orang lain yang ngasih dia appreciate ya misalnya kayak tetangganya ngasih seribu dia mau aja gitu waktu kecil ya jadi waktu dia duluan CSD jadi kalau tangga ngasih seribu dia mau-mau aja dia langsung ke warung ya kan masih ada jajanan yang seribu rupiah ya kalau di kampung-kampung Bapak Ibu tapi kalau orang tuanya ngasih gak mau makanya jangan dibiasain Bapak Ibu ya tadi apalagi ada cerita dari Ibu Eta ada yang sampai bakal rumah ya wah itu harus make sure Bapak Ibu ya jangan selalu diperhatikan dan terakhir ini Bapak Ibu saya tambahkan untuk anak-anak ngasih biar dia tidak jangan apa ya istilahnya itu biar dia mau makan jangan kasih yang lain misalnya nanti kamu kalau habisin makan mama kasih ice cream nah itu sogokan sogokan-sogokan dengan makanan yang tidak baik itu kurang bagus Bapak Ibu jangan menjanjikan seperti itu itu sesuatu yang sangat sering terjadi sangat sering saya temukan Bapak Ibu kok gak dihabisin makannya nanti kalau dihabisin mama kasih ice cream loh mama kasih ini loh inilah itu Bapak Ibu ya ini menyogok dengan junk food atau minuman manis ini bukan saya Bapak Ibu ini saya dapat semua referensi dari banyak ya instansi-instansi yang membahas mengenai gizi anak ini adalah pola makan yang sering dilakukan masyarakat di Indonesia tidak hanya di dunia termasuk di Indonesia dan pastinya memaksa anak untuk makan makan kalau gak makan marah memberi minuman atau makan ringan sebelum makan ini tadi ya cemilan kemudian menyogok dengan junk food atau minuman manis dan pastinya buat Bapak Ibu semua yang anaknya masih belita itu jangan pernah tuh ninggalin anak kalau anaknya lagi makan sibuk ngeliatin HP gitu ya jujur ya Bapak Ibu kita di bidang gizi Bu M juga kemarin pernah cerita ya kadang-kadang kita osmosi bukan emosi lagi kenapa ya Bapak Ibu anak itu precious child ya Bapak Ibu jadi you have to make sure 100% pay attention to them ini sibuk anak lagi banyak loh gak banyak tapi ada beberapa anak yang bisa meninggal dunia karena tersedak tersedaknya bukan karena benda-benda berbahaya tidak gara-gara makanan Bapak Ibu makanya kalau anaknya masih kecil itu diperhatiin kalau lagi makan Bapak Ibu 100% ada disitu apa body and soul ya kenapa saya mengatakan ini karena waktu itu juga mentor saya semangat banget nih cerita karena sangat miris sekali kalau ada anak yang sampai harus masuk ICU and something like that apalagi kalau ibunya gak tahu gimana caranya menghandle kalau orang lagi tersedak kita kan ada tekniknya tapi kan di Indonesia kita gak belajar yang seperti itu banyak masyarakat kita jadi pay attention to this dan terakhir kalau Bapak Ibu sambil pelan-pelan berubah tadi habit anaknya yang susah makan jenis-jenis tertentu walaupun itu sebenarnya bagus Bapak Ibu bisa bantu lengkapi dengan suplementasi di Yusana kita punya Yusanimous dimana kandungannya juga sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu ya ada dari vitamin mineral dan juga antioksidan yang memang untuk bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan serta daya tahan tubuh anak oke Bapak Ibu semua itu yang bisa saya sampaikan wah saya nih yang malah lebih panjang daripada Bu Eta nih ya saking semangat ini sharingnya kita langsung masuk sesi tanya-jawab nih ini udah masuk banyak pertanyaan juga nih Bu Eta saya bacakan yang pertama ya Bu ya ya Bu siap ini sorry saya ngaretnya semangat terlalu kok dengerin Bu Ernie ngobrol ya Bapak Ibu ya oke ini ada pertanyaan nih Bu Bu Eta apakah tantrum pada anak bisa disebabkan karena ibunya lagi stres atau banyak masalah saat hamil pengaruh gak nih Bu kondisi mental ibunya saat hamil sama anaknya nanti jadi tantrum gampang tantrum ya jadi sebetulnya kalau berdasarkan literaturnya dan penelitiannya memang kondisi psikologis mental ibu ketika hamil gitu ya itu memang akan mempengaruhi bagaimana si anak nanti berkembang ya jadi kalau kita bisa ada tantrumnya itu sendiri tantrum tadi seperti yang tadi sudah saya bahas tantrumnya wajar aja kalau di umur 1-3 tahun itu wajar Bu jadi kita gak bisa bilang sebagai oh jangan-jangan tantrum gara-gara saya dulu kayak gini-gini gitu ya karena setiap anak pastinya akan pernah tantrum nah yang jadi gak wajar kalau berkelanjutan jadi makin besar yang mana harusnya berkurang malah makin bertambah misalnya seperti itu gitu ya nah itu yang butuh diperhatikan tapi memang betul bahwa kondisi ketika hamil bisa jadi mempengaruhi bagaimana karakteristik perkembangan mental anak nantinya gitu ya gitu ya jadi itu juga sesuatu hal yang butuh kita perhatikan juga sebetulnya tapi kalau ini sudah maksudnya gini kadang-kadang ya Bapak Ibu semua mungkin kita tuh sebetulnya ya butuh fokus sama keadaan saat ini aja dan kedepannya gimana karena yang sudah terjadi kan gak bisa kita apa-apain ya kalaupun misalnya oh iya mungkin ya karena saya dulu kayak gini yaudahlah close the book aja gitu ya yaudah itu sudah terjadi dan biasanya juga belum mungkin bukan belum tentu itu juga kan bisa jadi banyak faktor faktor genetik bisa mempengaruhi emosi juga faktor pola asum juga bisa mempengaruhi emosi jadi gak usah jangan sampai kita jadinya sebagai Ibu ini menyalahkan diri kita aduh dulu stress ya siapa juga kan yang mau stress ya jadi yaudah gak usah kita pikirkan ke belakang dan apalagi sampai menyalahkan diri kita sendiri sekarang kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan saat ini dan kedepannya nanti oke baik nah ini pertanyaan selanjutnya nih Ibu Eta anak beliau umur 6 tahun kalau dia sedang mengalami kesulitan misalnya dalam belajar langsung nangis apakah itu merupakan yang wajar dan bagaimana cara yang tepat untuk mengatasinya soalnya udah diberitahu kalau belajar salah ya gak apa-apa tapi tetap aja nangis maksudnya gitu ya jadi kalau ketemu kendala waktu belajar itu nangis wajar gak nih kalau udah 6 tahun oke jadi sebelum kita bilang wajar gak wajar sebenarnya gini berarti kalau menurut saya kita butuh tahu nih ya Bu apa yang bikin anaknya maksudnya kesulitan segimana sih ini sesuatu yang sebetulnya gini anaknya bisa cuma memang dia panik sehingga jadinya nangis atau memang kita melihat bahwa memang betulan dia kesulitan gitu ya kan kita gak bisa juga misalnya menyamaratakan bahwa ini gimana sih anaknya gak mau usaha aja misalnya gitu tapi kalau memang dia benar-benar kesulitan gitu ya sampai misalnya jadinya frustrasi kita gak boleh kita gak boleh juga yang mengatakan bahwa itu kan gampang gampang kata siapa kan gampang kata kita ya belum tentu itu gampang juga buat anak bisa jadi dia jadi sebenarnya frustrasi atau melihat teman-temannya bisa kok aku gak bisa gitu kan nah jadi butuh dilihat nih Bu apakah apa memang kesulitan terhadap pelajaran tertentu dan kenapa gitu kesulitannya kenapa ada hal-hal yang butuh kita cari tahu lebih lanjut gak gitu ya dan kalau memang ini sebetulnya semakin apa ya semakin jadi masalah keseharian pada baiknya maksudnya konsultasi sama psikolog biar diketahui kendala belajarnya ada di mana gitu ya karena saya kayaknya kalau polanya kayak gini harusnya kalau dia bisa belajarnya berarti kan harusnya gak muncul nih nangis-nangisnya gitu kan bukan kita bilang jangan nangis kalau gak bisa tapi kita butuh cari tahu apa yang bikin dia gak bisanya gitu oh jadi mindset-nya agak sulit pandangnya diubah diubah ya bu ya betul ya wajar ya orang dewasa di gua kadang kalau tidak sesuai keinginan juga masih nangis itu wajar ya kalau masalah nangisnya saya ya it's a part of being human kita sedih kalau sesuatu itu tidak sesuai keinginan kita betul betul good suggestion banget tuh bu ya jadi kita ngeliat kenapa dia gak bisanya gitu karena gak ada anak yang gak kepengen bisa jadi jangan-jangan maksudnya kita yang salah melihatnya kita melihatnya aduh kok gitu aja nangis padahal sebetulnya memang mungkin dia punya kesulitan yang butuh kita bantu yes yes bener-bener setuju banget betul iya sekarang justru dengan banyaknya perkembangan ya maksudnya banyaknya kelas-kelas online juga ya bu ya jadi banyak orang tua juga kadang yang oh ternyata tuh banyak orang tua kan kadang ngamarain anaknya wah kamu maksudnya perkalian gini aja gak bisa ini-gini kita gak tau apa yang ada apakah ada problem dengan perkembangan otak anaknya atau tidak gitu itu harus makanya konsultasi tadi bu ya betul jadi kita jadi tau nih masalahnya dimana di emosinya di motivasinya di intelijensinya kemampuan buat fokus kah ke memorinya atau apa nih masalahnya gitu jadi penanganan juga bisa tepat ya kalau kita marah-marahin dia nangis tapi memang misalnya anaknya susah fokus ya kan belum menyelesaikan masalah gitu kan jadinya iya iya betul-betul nah ini ada pertanyaan lainnya ini bagus juga ini pertanyaannya bu ya bu bagaimana menghadapi anak tantrum kalau sedang mengamuk langsung ngancemnya buka baju celana biasanya ngamuk nangis dibiarin nih sama orang tuanya diem sendiri dan gak bertahan lama karena dia sadar dia nangis gak ada gunanya juga langsung bisa diem cuma itu kalau di rumah tuh bu cuma kalau di depan umum gitu ngancemnya buka baju dan celana padahal anak cewek jadi susah nih gitu gimana nih bu tipsnya oke ini umur berapa gak disebutin ya bu Ernie kenapa bu umurnya oh iya ini umurnya berapa nih yang bertanya Dianti 8 tahun bu oh iya sih oh udah besar oke oke iya iya jadi kalau misalnya di rumah dia tidak melakukan itu terus di luar rumah melakukan itu itu berarti memang tantrum yang sifatnya manipulatif ya dalam arti adalah salah satu manipulasinya anak untuk mendapatkan apa yang dia mau nah kalau kayak gitu mendingan kita udah mesti jaga-jaga nih jadi kalau misalnya udah kayak rasanya dia mau tantrum yaudah apa namanya angkat aja masukin ke mobil misalnya atau enggak kalau deket dari rumah bawa pulang ke rumah gitu ya jadi jangan biarkan anak abis itu punya pola kayak gitu dan jangan juga misalnya kayak karena dia misalnya mengancam mau buka baju terus kita juga yaudah deh kita kasih apa yang dia mau ya jangan juga jadi salah kan jadi kita tetap gak kasih tapi jangan biarkan anak melakukan itu jadi kita angkat dulu kita bawa ke mobil kita bawa balik pulang ke rumah gitu ya dan kalau bisa awal-awal maksudnya kalau gitu kalau kita mau keluar rumah kita bikin perjanjian dulu kalau nanti marah boleh nah jadi saya juga biasanya bilang kayak gitu ke orang tua gak ada yang sama dengan marah semua orang tuh marah kok pernah marah yang gak boleh adalah menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain nah kalau ini kan dia jadinya sebetulnya menyakiti diri sendiri adalah arti mempermalukan diri nantinya mempermalukan diri sendiri dan kita bayangkan kalau misalnya pola ini dilakukan sama anak 8 tahun gitu ya itu udah besar ya nah terus kalau polanya berlanjut gitu ya sampai dia 10-12 itu gimana gitu kan nah jadi memang kita butuh misalnya kalau kita mau pergi kita butuh bikin perjanjian dulu ya jadi misalnya oke kalau misalnya nanti kamu kayak gitu kita akan langsung pulang ya anak ya karena berarti kamu gak siap kamu gak siap untuk kita pergi karena kalau pergi ya berarti kita gak gak bisa nih melakukan itu dilihat sama orang malu gitu ya kita bilang kayak gitu jadi jangan sampai mengikuti apa namanya memberikan sesuatu yang anak mau dengan ancaman itu tapi juga bukan berarti misalnya kayak kalau kita udah diemin aja deh jangan juga masa anak buka baju kita diemin gitu ya jadi udah bawa pulang aja kalau tanda-tanya dia mau buka baju gitu ya angkat bawa pulang ke rumah bawa ke mobil atau gak minimal banget ajak masuk ke kamar mandi biarin dia buka baju di situ gitu jadi jadi memang harus lebih usaha lah kira-kira kayak gitu tapi kalau begini biasanya nih saya yakin sebelum-sebelumnya sudah ada pola tantrum yang tidak tersangani gitu ya jadi mungkin sebelum buka baju ada ancaman-ancaman lainnya yang mungkin berhasil dilakukan gitu ya sehingga udah naik singkat karena gak mungkin tantrum tiba-tiba ngancamnya buka baju biasanya itu bukan pola yang umum lah gitu ya ini kebetulan anaknya juga kata ibunya ada masalah speech delay dan kurang ngerti speech delay oh baik kalau itu beda hal lagi nih ibu ya kalau memang anaknya memang punya kondisi tertentu bisa jadi memang karena dia mungkin belum paham bahwa ini tuh situasi sosial bahwa malu dilihat orang gitu ya dan lain-lain nah kalau kayak gitu berarti memang kita harus lebih peka untuk kita gimana caranya menjaga anak itu tadi sih maksudnya berarti bukan mungkin bukan jadi manipulasinya dia sih sebenarnya ini ya kalau memang anaknya punya catatan khusus bisa jadi memang karena dia mungkin kesel dan gak tahu harus ngapain gak paham juga bahwa itu sesuatu perilaku yang memang gak tepat yaudah kalau gitu kita ajak ke tempat sepi atau misalnya ke dalam ruangan yang tertutup gitu ya jadi maksudnya kalau dia pun sampai akhirnya buka baju gak dilihat sama banyak orang atau misalnya kita bawa pulang ke rumah ya dan untuk misalnya tadi 8 tahun kondisinya speech delay dipastikan sudah tertangani dengan baik ya ibu ya jadi sudahkah konsultasi dengan psikolog anak sudah dapat terapi belum sudah dapat diagnosa belum apa sehingga penanganannya bisa tepat ya karena apa kasihan kalau tidak ditangani dengan tepat ibu ya ibu ya ibu ya ibu ya kalau kita membicarakan mengenai ada problem pada tumbuh kembang ini soalnya ya harus lebih secepat mungkin ya ditangani ya ibu ya ibu ya ini ada pertanyaan lain juga ini ini agak unik juga ini ya anaknya namanya Nancy usia 4 tahun tapi dia suka sekali dipanggil dengan nama Lala dan bahkan kalau dia berkenalan dengan teman atau ditanya namanya siapa dia pasti jawab nama saya Lala kalau saya tanya kenapa kamu ganti namamu anaknya bilang tidak suka Nancy karena Nancy nakal artinya ya gak tahu mungkin menurut anak ini dari sudut pandang dia Nancy itu korelasinya sama anak nakal itu hal tersebut wajar gak ini unik ini mau nain nama mungkin bisa diganti namanya bu kalau ibu berkenan menarik ya menarik saya ini sangat unik iya jadi apa namanya dan sebetulnya menunjukkan bahwa anak ini itu berarti kemungkinan cukup cerdas sih ya karena dia bisa tahu bahwa gak suka nama itu karena kenapa pengennya dipanggilnya dengan nama apa nah coba deh dilihat ya bu apakah misalnya pernah nonton karena ada beberapa mungkin film kartun yang saya menurut mungkin dia gak suka gitu ya sama karakter yang ditampilkan di film tersebut atau dibaca buku cerita misalnya tokohnya Nancy itu kayak gimana dia gak suka misalnya gitu ya nah itu jadi yang pertama butuh kita lakukan adalah sebelum jangan buru-buru dulu bikin bubur merah bubur putih buat ganti nama ya terus ya sepertinya kalau kayak gitu nanti udah ganti Lawa nanti ada tokoh lagi namanya Lawa yang dia gak suka dia gak iya menurut terus ya jadi kita kasih penjelasan dulu bahwa maksudnya itu Nancy yang dicerita ini kan Nancy kalau misalnya Nancy anak mama kan bukan yang kayak gitu bukan anak yang jahat anak baik kok gitu ya terus mungkin bisa juga diceritakan arti nama Nancy itu apa terus kenapa dipilihkan nama itu kan pastinya orang tua memiliki nama yang baik ya buat anaknya gitu kan nah jadi supaya dia tahu bahwa namanya diberikan begitu tuh maksudnya dan itu beda sama nama yang misalnya dia denger di film atau dia baca di buku cerita gitu ya hal yang seperti itu kalau itu sudah dilakukan tapi dianya sendiri masih pengennya dipanggilnya Lala gitu ya ya yaudahlah maksudnya kalau misalnya bapak sama ibu juga tidak berkeberatan dengan itu ya anggap aja itu maksudnya kan memang kadang-kadang kan anak sukanya dipanggil apa gitu kan kan ya itu kan juga bisa jadi maksudnya apalagi kalau mungkin di nama panjangnya ada bagian lainnya mungkin ya anggap aja kan anggap panggilan tapi maksudnya yang penting adalah meluruskan dulu gitu ya arti nama Nancy itu biar dia gak salah paham salah paham oke ya jadi kayak punya nama alias ya bapak ibu ya anaknya ini yang lucu ya saya juga dulu waktu kecil punya bapak ibu nama alias itu ya tapi waktu saya udah apa udah itu tadi masuk mulai usia ababil tuh remaja maunya dipanggil nama asli lagi gitu dulu kalau waktu kecil saya punya dua nama tuh ya jadi ya dua-duanya sih nyaut kalau dipanggil dua nama itu ya which is beda banget sebenarnya namanya saya juga sampai sekarang kenapa ya saya dulu mau dipanggil itu gitu ya tapi pas udah remaja gitu namanya sama ini ya kayak si anak ini Nancy dan Lala jadi kayak dua individu yang berbeda gitu ya kalau dulu kalau saya karena teman-teman mungkin saya salah ngomong apa gitu kali ya teman-teman gak saudara-saudara gitu misalnya makgilnya itu tapi setelah saya besar saya nyamannya pakai nama asli lagi gitu ya jadi memang setuju banget tuh dijelaskan kecuali ya memang si anaknya kalau ini masalahnya soalnya kalau perkenalan nih ya sampai nyebutnya nama saya Lala gitu ya sampai seperti itu ya kalau saya dulu punya nama alias tapi kalau kenalan diri sama orang lain ya tetap nama asli ya yang orang-orang keberikan ini uniknya oke itu sharing-sharing kita malam hari ini thank you banget buat Bu Eta atas sharing-sharingnya Bu nanti kita bisa lihat lagi buat topik-topik lain karena kalau kita bicara tumbuh kembang anak ini kompleks ya Bapak Ibu ya terima kasih Bu Eta sehat selalu dan tetap semangat untuk mengedukasi masyarakat Indonesia atau global kalau bisa terima kasih Yusana Family Bapak Ibu semua terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Waalaikumsalam Wr. Wb Oke Yusana Family